In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Innamad dunya liarba'ati nafar Dunia itu milik empat orang, empat kelompok Yang pertama Abadin razakahuallahu malan wa ilman Fahuwa yattaqi fihi rabbah Waisilu fihi rahimah Waya'lamu lillahi fihi haqqan Fahuwa bi'afdolil manazil Nabi mengatakan Dunia milik empat kelompok Yang pertama Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya Karunia berupa harta dan ilmu Yang dengan harta dan ilmunya Dia bisa bertakwa kepada Allah Menyambung hubungan rahimnya Dan mengetahui hak-hak Allah SWT dengan ilmunya Maka inilah seutama-utama tingkatan Yang kedua kata Nabi SAW Wa abdin razakahuallahu ilman walam yarzuhuhuhu malan Seorang hamba yang Allah berikan ke dunia berupa ilmu Tidak diberikan berupa harta Tidak diberikan harta Fahuwa bin niyatihi Maka orang ini diberikan berdasarkan niatnya Dia mengatakan Seandainya aku punya harta Aku akan melakukan Sebagaimana yang lakukan oleh orang yang pertama tadi Maka dia berdasarkan niatnya Maka pahalanya sama Dia punya niat yang baik Kalau seandainya punya harta Tapi tidak Dia hanya memiliki ilmu Tidak diberikan harta Allah SWT Dan ini juga termasuk tingkatan yang masih baik Yang ketiga kata Nabi SAW Wa abdin Razakahuallahu malan walam yarzuhu ilman Seorang hamba yang Allah berikan harta Tidak diberikan ilmu Fahuwa yakhbitu Fima alihi begoyri ilmu Kemudian dia Menghambur-hamburkan hartanya tanpa ilmu La yattaqifihi rabbah Dia tidak bertakwa dengan hartanya kepada Allah SWT Wala yassilu rahimah Dia tidak menyambung tali rahim dengan hartanya Wala ya'lamu lillahi haqqan Dan dia tidak mengetahui hak-hak Allah SWT tentang hartanya Banyak orang yang berharta Namun tidak diinfahkan di jalan Allah SWT Karena tidak punya ilmu Apa kata Nabi SAW? Fahuwa bi'akhbathil manazil Maka ini adalah derajat yang paling buruk Kata Nabi SAW Kemudian yang keempat Wa abdin seorang hamba Lam yarzuhu allahu malan walailma Tidak diberikan harta Tidak juga ilmu Lalu dia mengatakan apa? Law anna li Misla fulan Seandainya aku punya seperti Apa yang dimiliki oleh fulan yang ketiga ini Punya harta tapi tidak punya ilmu La amiltu fihi bi'amali fulan Lisaya aku akan lakukan sebagaimana Ini dilakukan oleh si fulan Golongan yang ketiga Bermaksiat dengan hartanya Melakukan perkara-perkara yang mungkah dengan hartanya Apa kata Nabi SAW? Maka orang ini Sama Favizruhu masyawa Dosanya juga sama dengan Kelompok yang ketiga Beri kembali 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 Terima kasih.